Selamat datang kembali di LoveKitech. Sejak terakhir, ada yang bertanya mengapa Intel Processor tidak memboost hingga apa yang diadvertiskan di spek. Contohnya, 12700K saya bisa memboost hingga 5GHz untuk Turbo Boost 3.0 dan 4.9GHz untuk Intel Turbo Boost, tetapi ketika Anda bermain permainan, hanya mengurangkan sekitar 4.7GHz di seluruh semua kore. Sebenarnya, kegiatan Turbo Boost ini sudah seperti ini dari sejak lama, tapi beberapa orang tidak peduli atau beberapa orang tidak tahu tentangnya. Mari kita masuk ke BIOS dan melakukan penelitian. Di BIOS, Anda bisa mengubah P-Cores dan E-Cores. Anda juga bisa mengubah atau mengubah hyper trading. Sekarang cek cpu frekuensi di cpu intense game seperti Shadow of Tomb Raider. Anda bisa melihat perbedaan dalam frekuensi P-Cores. 8-Cores berada di 4.7GHz, 6-Cores berada di 4.8GHz, dan 4-Cores berada di 4.9GHz. 8-Cores berada di 5.9GHz. Anda bisa mengubah 5.9GHz jika Intel Turbo Boost 3.0 dikubah dan boost itu hanya bekerja di single thread. 3.5GHz jika Anda bisa melihat dalam frekuensi P-Cores ini. Jika Anda melakukan lebih dari 7 Cores, ini akan hanya boost ke 47 x, lebih dari 5 Cores adalah 48 x, dan lebih dari 2 x 49 x. 3.5GHz. 5.5GHz jika dikubah di single core dan single thread dengan Turbo Boost 3.0 enabled. Sangat rar untuk prosesor ini menjalankan 5 GHz di stok. 5.5GHz jika Anda melihat spek dari website Intel, Turbo Boost 3.0 hanya berada untuk core terbaik di seluruh P-Cores. 5.5GHz Jika Anda melihat di wiki, Turbo Boost 3.0 hanya berhasil untuk base core dan single thread That's why in the BIOS, the 5GHz only enable for one core only, and that's only if that core runs single thread. So, if you still confused why my processor is not running up to 5GHz, or up to 4.9GHz, it's because maybe your game using all the cores in your processor. But not in all games. Some games maybe your core will boost up to 4.8GHz or up to 4.9GHz, depending on how many cores your processor is used for that game. That's exclude the application that you use in your background. For example, if you do multitasking, and the game actually only need 4 cores, maybe it's still boost up to 4.7GHz, and not 4.9GHz. So, don't need to worry why your processor is not boosting up to what Intel mentioned in the spec, because Intel only say the speaker maximum boost is 4.9GHz. If you want to see how many GHz that your processor can boost across the cores, you can always look at your BIOS setting, and check the maximum boost across the cores. For example, like the BIOS I showed you, I hope my explanation can make you understand why the Intel processor is not running up to the turbo boost that they mentioned in the spec. Okay, that's all from me. If you like this video, please press like and subscribe. And don't forget to check the link and description below. Thanks for watching.